Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tayangan Pelajar Kreatif Kita ada di kantornya Pak Didik yang bertempatan di Kedung Berubus Madiun, Jawa Timur Kali ini kita akan mereview Mereview tempat kerjanya Pak Didik Yang menghipnotis saya itu kemarin Yang sampai saya lupa ingatan Yang sampai saya Nama saya Tony, dijuluki Nopek Itu beliau, penyebabnya Oke, kita kali ini akan mereview Kantornya Pak Didik yang bertempatan Di waduk bendungan Kedung Berubus Yang disana Beliau sudah disana Berbincang-bincang sama Sama siapa itu Petugas kayaknya, petugas yang Di Kedung Berubus Yang bekerja di Kedung Berubus Itu petugasnya, ayo kita kesana Oke guys, kita ini sudah izin Ini kan ada tulisannya Dilarang masuk selain petugas Kita ini sudah izin Diperbelakan masuk Selepas saya melihat ini Ternyata kantornya Itu namanya Onit Pengelolaan Bendungan Kedung Berubus Itu Beliau sudah menunggu kita Ini adalah rekan Kerjanya Pak Didik Ini Pak Didik Sebagai koordinator Dan ada rekannya Lima rekannya Pak Sidik Mustafa Sebagai petugas pemantauan Pak Sugianto Sebagai Pekarya Ada lagi Pak Haryono Sebagai petugas Pengoperasian Ada lagi Pak Suparmo Sebagai petugas Keamanan Susgianto Sebagai petugas Pemeliharaan ini adalah Rekan kerja dari Pak Didik Di Bendungan Kedung Berubus ini Dan ini adalah ruangannya Ruangan kantoran dari Kedung Berubus Ini adalah tugas-tugas dari Rekannya yang saya sebutkan tadi Ini adalah beberapa tugas Ada banyak sekali ini Dan ini adalah struktur organisasi Unit Pengelolaan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Ini adalah Ini ada penagung jawab Ada Kepala UPB Kurang tahu apa itu Saya Tadi sempat Kelewatan Untuk menanya Dikarenakan waktu juga Sudah menjelang sore Dan rekannya Pak Didik Sudah Juga mau pulang Ini adalah kantor Kantor Kantornya dari Pak Didik Kantor Di Kantor server Kantor servernya dari Pak Didik Dan rekan kerjanya semua Ini ada beberapa berkas Berkas Pembukuan mungkin Kurang tahu saya Mengenai itu Ini ada kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum Tahun 2008 7 Mei 2008 Wah ini sudah Beberapa tahun yang lalu ini Tapi Memorinya masih Disimpan Dan ini ada Berkas-berkas lama Yang Ditampung Ini adalah kantor servernya Dari Pak Didik Untuk Pemantauan Di Waduk Bendungan Kedung Brubus Ini ada TV 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 besar ini Untuk pemantauan CCTV Dari Kedung Brubus Mengukur tekanan Tekanan air yang ada di Kedung Brubus Waktunya dibuang Atau Waktunya Ditampung itu Dipantau dari Kantornya sini Ini ada beberapa foto Foto kunjungan Kunjungan Dari Menteri-Menteri Kelau Menteri-Menteri Perairan Atau apa Kurang tahu saya ini Ini proses Pembukaan Waduk Bendungan Assalamualaikum Pak Didik Sudah lama Menunggunya Weh Sudah Mang Oh Disini Ada Sembilan Sembilannya Terdiri dari Satu Koordinator Tiga Petugas Ada Berapa Teman Yang Bekerja Di unit Pengelolaan Bendungan Kedung Brubus Ada Sembilan Petugas Terdiri Dari Satu Koordinator Yaitu Saya Dan Ada Tiga Petugas Petugas Pengoperasian Pemeliharaan Dan Pemantuan Dan Ada Dua Petugas Anu Petugas Keamanan Dua Dan Yang Tiga Itu Pekarya 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 Ada Sembilan Maksudnya Pekarya Itu Gimana Pak Didik Intinya Pekarya Yang Membantu Membantu Pekerjaan Ini Dalam Melakukan Pemeliharaan Bendungan Karya Itu Dalam Sembilan Orang Itu Rumahnya Jauh 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 Atau Dekat Jauh Ada Yang Itu Dari Desa Mbulu Mbulu Itu Namanya Kampung Baru Desa Kedung Hukus Lama Yang Direlokasi Di Desa Bulu Sekarang Itu Ada Anu Tujuh Tujuh Di sana Dan Yang Dua Itu Di Notopura Ada Dua Termasuk Saya Dan Mas Tidik Mustafa Jabatannya Pak Tidik Dikantar Ini Sebagai Koordinator Koordinator Itu Setiap Ada Laporan Dari Petugas Pemeliharaan Pemantauan Atau Pengoprasan Itu Harus Nanti Setiap Melaporkan Harus Saya Koreksi Dan Nanti Baru Dia Dikirim Lewat Web Ataupun Opo Kuih Laporan Bulanan Jam 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 Berapa Pak Dik Berangkat kerja Berangkat kerja Saya Biasanya Itu Ya Kadang Melor Biasanya Anak-anak Itu Teman-teman Itu Jam Tujuh Dan Nanti Jam Dua Belas Biasanya Juga Makan Di Warung Kalau Tidik Berpulang Dan Kembali Lagi Dan Setelah Jam Empat Itu Berpulang Dan Ada Lagi Yang Piket Anu Nopo Ini Piket Malam Jaga Malam Itu Dua Dua Jadi Setiap Hari Itu Kalau Malam Itu Di Kantor Ini Ada Dua Penjaga Penjaga Yang Piket Itu Rolling Dikilir Adakah Misteri Di Tempat Ini Wess Misteri Akeh Suara 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 Banyak Ya Sudah Pak Dik Untuk Mereview Kantor Pak Jendengan Cukup Segini Saja Oke Terima Ini Sudah Menjelang Sore Jadi Kita Kita Mau Pulang Dari Tempat Kerjanya Pak Didi Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Tari